Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Blok Airtime bersama komunitas Maria Teresa. Selamat mendengarkan. Shalom Sobat Maestro, selamat berjumpa kembali dengan saya Mikaela Mimi dengan program acara komunitas Maria Teresa. Sebelum saya menyampaikan renungan firman Tuhan hari ini, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Tuhan Yesus yang baik, berkenanlah mengutus Roh Kudusmu untuk menghidupkan pewartaan ini, agar mereka yang mendengarkan dan sayang menyampaikan, memperoleh pencerahan hati dan pikiran, penuh sukacita dan damai-Mu, demi kemuliaan namamu dan keselamatan banyak orang. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Sobat Maestro yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita hari ini berjudul Pertobatan. Mari kita baca terlebih dahulu firman Tuhan berikut ini yang diambil dari Efesus 4 ayat 22 sampai dengan 24. Yaitu bahwa kamu, berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Sobat Maestro, firman Tuhan yang baru saja kita dengar, menjelaskan apa arti pertobatan itu. Yaitu menanggalkan manusia lama kita yang penuh dengan dosa, hawa nafsu duniawi, dan kedagingan atau melawan Tuhan, menjadi manusia baru yang diperbaharui roh dan pikirannya yang hidup di dalam kebenaran dan kekudusan. Atau dengan kata lain, meninggalkan cara hidup kita yang lama kembali ke jalan Tuhan. Hari ini kita akan belajar seputar pertobatan dari dua tokoh dalam Alkitab, yaitu Simon Petrus dan Judas Iskariot. Apa persamaan dan perbedaan dari keduanya? Keduanya termasuk ke dalam bilangan para rasul yang dipilih oleh Yesus sendiri sebelum memulai rencana Allah untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Petrus yang pertama dipilih sebagai murid, dan yang terakhir adalah Judas Iskariot. Keduanya merupakan sosok yang menonjol dalam kisah sengsara Tuhan kita, Yesus Kristus. Keduanya melakukan kesalahan besar meski sudah diperingatkan Yesus. Sosok pertama melakukan penyangkalan, sosok kedua melakukan pengkhianatan, dan keduanya kemudian jatuh di dalam penyesalan yang sangat dalam, begitu menyadari kesalahannya masing-masing. Tapi inilah yang membedakan, Simon Petrus dan Judas Iskariot masing-masing mengambil sikap yang berbeda atas penyesalan yang sangat dalam yang dihadapi oleh mereka. Simon Petrus pergi keluar dan menangis dengan sedihnya sampai terseduh-seduh, yang menunjukkan penyesalannya yang sangat amat dalam. Dia mengakui kelemahannya dalam tangis dan air mata. Dia sadar, menyesal, mengakui kelemahannya, dan bertobat berbalik kepada Tuhan, mengambil tindakan iman, memperbaiki kesalahannya. Dan ketika kesempatan itu tiba, pada saat di Danau Tiberias bersama enam rasul lainnya pergi menangkap ikan semalaman namun tanpa hasil. Yesus menampakkan dirinya yang ketiga kali. Dalam kesempatan itu, Petrus yang telah menyangkal Yesus menyatakan kasihnya kepada Yesus. Dia menjawab pertanyaan Yesus sebanyak tiga kali apakah Petrus mengasihinya. Pernyataan kasih Petrus inilah yang timbul dari hati yang paling dalam yang diperhitungkan oleh Yesus. Tuhan Yesus menerima pertobatan Petrus dan tidak memperhitungkan kesalahannya yang dahulu. Jadi Petrus sadar, menyesal, mengakui kelemahannya, dan bertobat berbalik kepada Tuhan. Kita mau tahu bagaimana kehidupan Petrus setelah pertobatan. Petrus menjadi batu karang Yesus. Dan di atas batu karang ini, Yesus akan mendirikan jemaatnya atau gerejanya yang akan dibangun di atas dasar rasul Petrus. Petrus sebagai pemegang kunci kerajaan surga, dia diberi kuasa untuk memimpin dan mengatur kerajaan surga. Dan Petrus diberi kuasa untuk mengikat dan melepaskan, kuasa untuk mengajar, dan kuasa untuk mengampuni ataupun menyatakan dosa seseorang tetap adat. Dan Petrus menjadi paus yang pertama. Nah Sobat Maestro, lalu bagaimana halnya dengan Judas Iskariot? Judas Iskariot pergi keluar, tapi dia mengakhiri hidupnya sendiri. Judas menyesal setelah Yesus dijatuhi hukuman mati, dan mengaku diri telah berdosa. Seperti yang dituliskan oleh penginjil Matius, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Namun kemudian dia memilih untuk mengakhiri hidupnya dan jatuh dalam dosa keputusasaan. Dia merasa dosanya terlalu besar untuk diampuni, sehingga mengakibatkan keputusasaan. Jadi, Judas Iskariot sadar, menyesal, mengakui bahwa dia telah berdosa, tetapi yang membedakan dia tidak bertobat atau berbalik kepada Tuhan. Malah mengakhiri hidupnya sendiri, padahal dia bukanlah pemilik kehidupan. Judas semakin menjauh dari belas kasih Allah, menolak rahmat pengampunan dan tawaran keselamatan dari Allah. Keburungan dosa yang dilakukan oleh Judas, membuka mata hati manusia akan suatu bahaya dosa keputusasaan, yang adalah dosa yang tidak terampuni. Mengapa? Karena ini adalah salah satu dosa melawan roh kudus, yang tidak diampuni di kehidupan sekarang maupun di kehidupan yang akan datang. Belajar dari dua tokoh ini, Simon Petrus dan Judas Iskariot. Bagaimana langkah yang harus kita lakukan untuk menuju kepada pertobatan? Yang pertama adalah sadar, lalu menyesal, lalu mengakui, dan mohon ampun bertobat, melakukan tindakan iman, kembali ke jalan Tuhan, dan menerima rahmat pengampunan. Tentunya kita harus menerima sakramen tobat, agar relasi yang rusak karena dosa dipulihkan. Nah, Sobat Maestro, Petrus sampai akhir hayatnya mengikuti jejak Kristus, menerima tugas penting untuk mengembalakan domba-dombanya, yaitu kita umat yang percaya kepada Tuhan. Jadi, banyak hal yang bisa kita pelajari dari sosok Simon Petrus dalam hal pertobatannya, dan kita patut meneladani kehidupannya dalam rangka pertobatan kita. Kita pun sekaligus diingatkan, agar jangan sampai jatuh ke dalam dosa keputusasaan, seperti halnya Judas. Karena kita tahu bahwa dosa keputusasaan itu adalah suatu bahaya dosa yang tidak terampuni di kehidupan sekarang maupun di kehidupan yang akan datang. Karena ini merupakan salah satu dosa yang melawan roh kudus. Nah, Sobat Maestro, sekarang kita akan melihat apa dampak dari pertobatan itu. Yang pertama adalah bebas dari kuasa dosa. Dengan bertobat, kita tidak lagi hidup di bawah kuasa belenggu dosa, dan dibebaskan dari maut atau kebinasaan kekal. Karena kita tahu upah dosa adalah maut. Yang kedua adalah pemulihan. Dosa menghancurkan relasi kita dengan Allah dan membuat rohani kita mati. Tanpa pertobatan, perbuatan baik apapun yang dilakukan tidak dapat mengubah keadaan keterpisahan dengan Allah akibat dosa. Jadi, kita harus bertobat untuk memulihkan hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Agar kita hidup damai, tenang, bebas dari rasa bersalah yang tadinya terus menuduh kita. Oleh karena keadaan rohani kita pun dipulihkan. Dampak pertobatan yang ketiga adalah semakin serupa dengan Kristus. Sifat dan karakter kita berubah karena kita sendiri menghidupi kebenaran. Pikiran kita pun menjadi pikiran dan cara pandang Allah. Dan yang keempat adalah keselamatan. Firman Tuhan dalam 2 Korintus 7 ayat 10 mengatakan, Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan tidak akan disesalkan. Tetapi, duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Sobat maestro, kadang Tuhan mengizinkan sesuatu yang buruk terjadi dalam hidup kita. Dan seringkali sesuatu yang kita anggap buruk itu, Baik kesulitan, kesedihan, duka cita yang kita alami itu, Justru menjadi titik balik kita untuk berpaling kepada Tuhan dan bertobat. Semuanya itu Tuhan izinkan terjadi, tak lain adalah demi keselamatan kita. Sobat maestro yang terkasih, bertobat memang tidaklah mudah. Kadang kita jatuh dan jatuh lagi bahkan seringkali ke lubang yang sama. Tetapi, janganlah kita berkecil hati, Apalagi sampai jatuh ke dalam dosa keputus asaan. Mengapa? Karena belas kasih Allah selalu lebih besar daripada dosa-dosa kita. Dia adalah Allah yang maharahim dan maha pengampun. Marilah kita melakukan langkah-langkah nyata menuju pertobatan Dengan menyadari kesalahan kita, menyesalinya, mengakui kesalahan kita, Mohon ampun dan bertobat atau berbalik kepada Tuhan. Karena dampak dari pertobatan itu sangatlah luar biasa bagi kita. Yaitu, kita dibebaskan dari kuasa dosa, Mengalami pemulihan, semakin serupa dengan Kristus, Dan kita menerima keselamatan yang Tuhan janjikan. Semoga Tuhan Yesus memimbing setiap langkah pertobatan sepanjang hidup kita. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Terima kasih atas kehadiran roh kudusmu Yang mencerahkan hati dan pikiran kami semua, Para pendengar komunitas Maria Teresa dan saya sendiri. Bimbing dan kuatkanlah kami, Agar kami tidak mudah jatuh dalam kelemahan Dan perbuatan buruk yang mengakibatkan dosa. Tuntunlah juga agar kami senantiasa melakukan pertobatan yang terus-menerus sepanjang hidup kami, Supaya kelak kami bersatu bersamamu dalam kebahagiaan kekal. Doa ini kami panjatkan dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, Yang hidup dan berkuasa bersama engkau, Dalam persekutuan roh kudus, Kini dan sepanjang segala masa. Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan roh kudus, Amin Sobat Maestro Pendengar Komunitas Maria Teresa, Terima kasih atas perhatian Anda. Apabila ada kritik, saran, dan masukan, Atau Anda berkenan berpartisipasi dalam pelayanan komunitas Maria Teresa, Silahkan menghubungi nomor 0812-2459-0914. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Anda baru saja mendengarkan program Blok Airtime bersama komunitas Maria Teresa. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan Yesus memberkati.